Kalau seandainya kamu sukses, kamu punya uang banyak gitu ya, apa yang kamu mau beliin pertama kali untuk ibu kamu? Mau buatin ibu butik. Mau dibikin butik? Emang ibu suka jahit juga? Suka baju-baju yang modif-modif gitu. Oh, aduh mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Eh kalau buat kakek, kakek kamu umurnya berapa? Kakek udah 70. 70-an, masih aktif kerja atau enggak? Udah enggak. Udah enggak? Ya udah, maksudnya udah enggak mampu lagi. Mau beliin apa buat kakek? Kalau ada rejeki. Mau beliin itu, kerbau. Kerbau. Bentar, bentar, maaf. Kenapa ngeliat ke saya? Kakek nanturah asa ya? Selamat ya. Oke. Ini kenapa harus kerbau? Kenapa kerbau? Soalnya kakek itu suka pelihara kerbau. Ini ngasih benar-benar sesuai dengan karakter yang dikasihnya. Dan itu ngasihnya. Sesuai dengan keperluan kakeknya. Betul. Kakeknya juga demen kerbau gitu ya. Jadi kalau sekarang ini, kalau di kampung ada kerbau? Ada. Ngangon kerbau? Iya. Oke. Jadi memang bekerja juga di situ gitu ya? Iya. Ini berarti ngasih bukan ikan tapi kail kepada ibu dan juga kakeknya. Keren kamu Rizky. Mudah-mudahan sifat kerja keras kamu tuh terus dipertahankan ya. Amin. Maupun kamu jadi artis pun seperti itu ya. Kita lupa, terutama saya ya. Ayah kamu? Ayah? Ada kan? Ayah udah meninggal. Udah meninggal? Oh iya, maaf. Oh iya, paman kamu yang petugas kebersihan ya. Akhirnya kamu ikut menjadi petugas kebersihan di kota kamu. Betul ya? Oh iya. Coba orang tua dan keluarga dari Rizky apakah sudah bisa komunikasi? Ibu. Sepertinya sudah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, nih. Tahun ini Rizky memberikan rejeki kepada ibu dan keluarga. Dapat THR katanya 1 juta tadi. Senang gak Bu? Senang banget. Senang banget. Alhamdulillah. Silahkan, sampaikan sesuatu untuk Rizky. Makasih buat Kak Rizky disana. Semoga sehat selalu dan lanjut ke babak selanjutnya. Jaga kesehatan, Ayah. Iya, Bu. Harus semangat. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu, kakek, dan juga sepupu dari Rizky ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat Rizky juga ya. Jadi ada 1 juta plus 1 juta dan Alhamdulillah ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Bapak, Ibu. Kamu bisa nonton tayangan lengkap Lidya 2021 di channel Indusiar hanya di video. Jangan khawatir ketinggalan keseruan Lidya 2021 secara lengkap di aplikasi video. Download aplikasi video sekarang juga. Pernah-pernahkan, siapa aja sih dita provinsi yang bertahan di Lidya 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indusiar di aplikasi video.